Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 nama nabi wanita menurut pandangan agama Yuk simak penjelasannya Sebelum lanjut kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Kami doakan agar kalian masuk surga Pertama, Mariam atau Mary Mariam atau Mary dalam tradisi Kristen adalah ibu dari nabi Isa atau Yesus Meskipun Mariam tidak disebut sebagai nabi dalam Al-Quran Perannya yang penting dalam agama Islam diakui Mariam disebut sebagai wanita yang dibilih dan dimuliakan oleh Allah SWT Kedua, Sarah Sarah adalah istri dari nabi Ibrahim atau Abraham Menurut beberapa tradisi, Sarah memiliki kualitas kenabian karena perannya yang signifikan dalam sejarah kenabian dan sebagai ibu dari nabi Ishak Ketiga, Hawa atau Eve Hawa atau Eve dalam tradisi Kristen adalah istri dari nabi Adam Dalam beberapa pandangan, Hawa dianggap sebagai sosok penting yang mendampingi nabi Adam dalam menjalani tugasnya sebagai nabi pertama Keempat, Asia Asia adalah istri dari Fir'aun yang menentang suaminya dan mendukung nabi Musa Meskipun Asia tidak disebut sebagai nabi dalam Al-Quran Keberaniannya dalam mendukung Musa dan imannya yang sangat kuat membuatnya dihormati dalam Islam Kelima, Khadijah Khadijah adalah istri pertama dari nabi Muhammad SAW Meskipun Khadijah tidak disebut sebagai nabi Perannya sebagai pendukung utama nabi Muhammad SAW dalam awal penyebaran Islam sangatlah penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tanya Kisah Muslim Sebagai umat muslim, kita sering mendengar tentang istri-istri nabi Muhammad SAW yang terkenal seperti Khadijah, Aisyah, dan Habsah Namun, ada juga istri-istri beliau yang kisahnya jarang diketahui oleh umat muslim pada umumnya Dalam video kali ini, mari kita eksplorasi 5 kisah istri nabi Muhammad SAW yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang Sehingga kita dapat lebih memahami kehidupan beliau dan kontribusi istri-istri beliau dalam sejarah Islam Pertama, Zainab binti Huzaima atau Ummu Al-Masakin Zainab binti Huzaima adalah istri nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Ummu Al-Masakin atau ibu orang-orang miskin Beliau terkenal karena kedermawanannya kepada kaum miskin dan kebutuhannya Setelah Khadijah Wafat, nabi menikahi Zainab untuk memberinya perlindungan dan dukungan Kedua, Safiyah binti Huya'i Safiyah binti Huya'i adalah istri nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu wanita Yahudi Yang diambil sebagai budak perang setelah perang Haibar Namun beliau kemudian dibebaskan oleh nabi dan dinikahkan dengannya Kisah pernikahan mereka menunjukkan kasih sayang dan kedermawanan nabi terhadap para budak perang Ketiga, Juwai Riyah binti Al-Kharij Juwai Riyah binti Al-Kharij adalah istri nabi Muhammad SAW yang juga merupakan salah satu wanita budak perang Nabi menikahi Juwai Riyah setelah membebaskannya dari status budak Dan pernikahan ini membawa banyak manfaat bagi kaum muslimin karena mengukuhkan hubungan baik dengan suku Kurois Keempat, Maimunah binti Al-Kharij Maimunah binti Al-Kharij adalah istri nabi Muhammad SAW yang menikahinya saat beliau dalam perjalanan pulang dari perjanjian Hudaibiyah Pernikahan ini menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dalam menegakkan perdamaian dan memperluas jaringan sosial dalam bermasyarakat Kelima, Asma binti Nu'man atau Ummu Sulaim Asma binti Nu'man yang lebih dikenal sebagai Ummu Sulaim adalah istri nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kesetiaan Keberanian dan kebijaksanaannya Kisah hidupnya mencerminkan peladan sebagai seorang ibu, istri dan muslimah yang tangguh di tengah tantangan Itulah lima kisah istri nabi Muhammad SAW yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang Semoga kita dapat mengambil inspirasi dan pelajaran dari kehidupan mereka yang penuh dengan keteguhan iman Kasih sayang dan dedikasi dalam melayani agama dan umat Terima kasih telah menonton Jangan lupa share video ini Like, Comment, dan Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton